Intro Dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan dilengkapi dengan keterangan rapid antigen untuk menghindari penyebaran COVID-19, tim Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan audit pekerjaan fisik dan bantuan dana APBD 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Lembata sesuai program kerja pemeriksaan tahunan Inspektorat tahun 2020. Tim tiba di kota Larantuka dengan menggunakan pesawat Wings Air dan melanjutkan perjalanan ke kota Lawoleba dengan menumpang kapal motor cepat fantasi. Tim diterima oleh Inspektor Daerah Kabupaten Lembata yang diwakili oleh Inspektor Pembantu Wilayah 1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 mengalokasikan dana untuk pembangunan fisik jalan dan jembatan, bantuan untuk sekolah dan bantuan ternak, bantuan kapal ikan, bantuan pertanian dengan nilai Rp66.143.873.000 yang disalurkan melalui program kegiatan pada 12 dinas dan biro di Provinsi NTT yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Kesebangpol, Biro Tata Pemerintahan, Dinas PUPR, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim sempat melaksanakan pemeriksaan pembangunan gedung sekolah di Ism A Negeri 1 Ile Ape Timur yang berlokasi tepat di bawah kagi gunung Ile Ape yang sesekali masih erupsi. Tim pemeriksa fisik APBD 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Lambata dipimpin oleh pengandali teknis Auditor Madya Tarsisius Uru Apelabi SE MM, Ketua Tim Kristiana M. Agamite Esos MM, Jose Alves Parera SH, Juktoviana Manave SH, Maria Francisca Lusitaluma Sarjana Teknik, Valendriana Parlina SE, Maxi L. Adu, dan Yohanes Francisco Laga yang menyelesaikan kegiatan audit tanggal 19 Februari 2021 dan selanjutnya. Kamis 17 Februari 2021 bertempat di Ruang Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lambata, Tim Pendamping Capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pendampingan dalam rangka mengetahui permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi sekaligus memberikan saran atau solusi terhadap permasalahan yang ditemui. Data Komisi Pemberantasan Korupsi merilis capaian atau peringkat Provinsi NTT dalam aksi pencegahan korupsi berada di urutan 19 dari 34 provinsi se-Indonesia dan hal ini juga dipengaruhi oleh masih rendahnya capaian aksi pencegahan korupsi di 21 kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT. Kabupaten Lambata adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki peringkat ke-13 dalam pencapaian aksi MCP tahun 2020. Peringkat capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 26,55 persen. Capaian terendah dari tujuh area intervensi di Kabupaten Lambata adalah pada optimalisasi pajak daerah 6,25 persen serta manajemen aset daerah 1 persen. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lambata atas nama Lukman Suksin SE dan admin MCP Bartolomeus Major SE pada kesempatan tersebut menginformasikan kendala yang dihadapi yaitu terhadap support data pendukung yang akan di-upload dalam aplikasi dalam menjawab indikator-indikator yang dipersyaratkan. Dinas, badan, kantor, unit atau OPD yang menangani masing-masing indikator belum sepenuhnya proaktif dalam mendukung aksi ini sehingga melalui Klinik Konsultasi Inspektorat Kabupaten Lambata diharapkan OPD dapat memanfaatkan untuk kegiatan konsultasi yang berhubungan dengan aksi pencegahan korupsi. Pembukaan Klinik Konsultasi Pengawasan sudah tepat dalam rangka memberikan solusi bagi upaya pencegahan korupsi di berbagai aspek. Namun hal ini juga membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemimpin OPD untuk menindaklanjuti dalam bentuk pencapaian indikator masing-masing area intervensi. Ketua Tim Pendampingan MCP Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Lambata diharapkan bekerja lebih keras untuk memenuhi area intervensi aparat pengawas interen pemerintah dengan lima indikatornya yaitu kecukupan dan kompetensi APIP, ketersediaan anggaran, probiti audit, pemeriksaan khusus, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal selanjutnya proaktif dalam mengkoordinasikan support data dari perangkat daerah untuk memenuhi indikator dan subindikator yang tertuang dalam format MCP KPK RI berangkat gelaran tukar menggunakan transportasi laut untuk selanjutnya melakukan perjalanan udara menuju Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku APIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengawal proses pembangunan di Nusa Tenggara Timur demi mencapai NTT Bangkit NTT Sejata Terima kasih telah menonton!